Wow, 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 mengaku cinta NKRI, tapi membanggakan leluhur mereka, membanggakan tarim Yaman, bahkan di Yaman itu sampai tukang tambal bansa jadi wali beda dengan di Indonesia disini katanya, wow, cinta NKRI, tapi membanggakan Yaman, itu gimana bro, berat, berat, berat. Bayinya yang ada di kota tarim, bayinya, bayi, itu sudah jadi wali. Hahaha, bayi di kota tarim sudah jadi wali, syaratnya gampang, tahu uang dan berkumis. Hahaha, bayi di kota tarim jadi wali, syaratnya gampang, yang penting. Ada yang mengatakan Indonesia adalah milik para awliya tarim. Katakan kepada mereka, hei kalian, apakah kalian pikir di Indonesia tidak punya wali? Apakah sebelum orang-orang Yaman datang ke Indonesia, di Indonesia tidak ada wali? Kalian datang tinggal menikmati hasil perjuangan para wali kami, para ulama kami yang lebih dulu datang ke negeri ini. Kenapa kalian tidak pulang saja ke negeri yang kalian bangga-banggakan? Justru telah melupakan jasa para pejuang bangsa sendiri, leluhurnya sendiri, yang pernah gugur di medan laga demi kemerdekaan kita anak keturunannya. Malah anak turunannya lebih condong mencintai bangsa lain, mencintai bahkan para pengkhianat bangsa, mencintai anak-anak para pengkhianat bangsa yang membanggakan para pengkhianat itu sendiri. Cukup orang yang mencintai Indonesia saja yang ada di Indonesia. Orang-orang yang tidak mencintai Indonesia, silahkan. Perbatasan terbuka untuk kalian pergi meninggalkan Indonesia. Di sana, tidak ada yang pakai sendal. Tidak ada yang pakai sendal mereka jalan di kota Tarim. Taadjuban. Idanah nuzurnaha wajatna turobaha yafuhulana kambaril mutanafisi. Jika aku ziaroh ke kota Tarim, aku temukan debu tanah yang ada di kota Tarim, menghembuskan bau wawangian yang sangat harum. Kaambaril mutanafisi, seperti minyak ambar yang sangat harum. Wanamsi hufatan fitaroha taadjuban. Dan kami berjalan tanpa hufatan, tanpa alas kaki di kota Tarim. Taadjuban sebagai adab kami kepada kota Tarim. Kaan Nana Namsi Biwadil Mukedasi. Seolah-olah kami berjalan di lembah yang suci. Saya adalah mengatakan, kamu bukan keturunan Nabi, tapi keturunan Bapi. Bagi seluruh Habib di Indonesia, terutama yang bernaung di bawah Robitoh Alawiyah. Ba'alawi. Kau harus tahu bahwa Nabi Besar Muhammad SAW adalah junjungan kami, junjungan umat Islam. Oleh karena itu, kami berhak marah kalau ada siapapun yang mengaku keturunan Nabi Muhammad tanpa bukti. Jadi, selama kau tidak bisa membuktikan bahwa kau keturunan Nabi Muhammad dengan tes DNA, maka jangan ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Kau harus buktikan bahwa haplulu kamu adalah J1, Bani Hasimi. Kalau kau tidak menunjukkan bukti itu, karena Nabi Muhammad adalah junjungan kami, maka kami berhak untuk marah. Jadi, kau tidak boleh mengaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad selama tidak bisa membuktikan dirimu dengan tes DNA dan haplulu adalah J1. Kalau kau belum membuktikan itu, maka saya berhak marah. Karena Nabi Muhammad adalah junjungan saya. Marah saya, kalau kau mengaku keturunan Nabi Muhammad tanpa bukti, maka saya marah dengan mengatakan kamu keturunan babi. Jadi, kalau kau tidak, tidak benci, tidak, tidak. Tapi, kalau kau tidak bisa membuktikan dirimu dengan tes DNA dan tidak bisa menunjukkan haplulu adalah haplu J1, maka saya berhak marah dan berhak mengingatkan kamu. Dan marah saya adalah mengatakan kamu bukan keturunan Nabi, tapi keturunan babi. Ya Umar Mohdor. Apa Umar Mohdor ini, Ya Allah? Kewaliannya sangat hebat. Al-Habib Umar Al-Mohdor. Habib Umar Al-Mohdor. Al-Mohdor wal-Aidarus. Al-Mohdor wal-Aidarus. Shailillah, shailillah. Oh ya, ada yang menit. Bang, diizinkan mau nanya nih. Ini maksudnya apa ya? Mahdor, Ya Umar Mahdor, Ya Umar Mahdor. Ini lagi-lagi, kadang-kadang suka ada yang panas sedikit kupingnya. Kok manggilnya nama orang sih, bukan nama Allah? Minta ke Umar Mahdor? Kenapa nggak minta sama Allah subhanahu wa ta'ala langsung? Sebenarnya kalau kita belajar bahasa, hal-hal seperti ini hal-hal yang badihi dalam ilmu al-Balaga. Yang bernama dengan al-Isna ta'agli. Misna dul-fi'li. Al-Balaga, kami nggak mengerti. Ajarin dong. Baga yang bernama dengan al-Isna ta'agli. Misna dul-fi'li ila gairi mahu walahu. Kita nyebut, Ya Umar Mahdor pada hakikatnya, Ya Rab, attawajjah ilayka bijahi Umar Mahdor. Cuman kan bahasa Arab ini ringkas. Ini Umar Mahdor itu siapa sebenarnya? Wali kah dia? Nabi kah dia? Tuhan kah dia? Berhala kah dia? Jadi harus jelas. Ini ajaran agama Islam kah? Ajaran agama Yaman kah? Ajaran agama Haba'id kah? Umar Mahdor itu bukan simple. Nyebut Allah yang lebih simple. Allah, Rab, Ya Rab. Bayangkan teman-teman, nggak enak banget. Ya Umar Mahdor. Habis itu doanya nggak boleh kecil-kecil, keras-keras lagi. Saya datang ke masjid nih berdoa sendiri. Ya Umar Mahdor. Mudahkanlah rezeki hamba, Ya Umar Mahdor. Saya diusir dari kampung. Dianggap sesat. Nanti kita jikir. Umar Mahdor. Umar Mahdor. Umar Mahdor. Umar Mahdor. Kita terkejut. Ya Umar. Ya Umar Mahdor. Tanjangan. Enak. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ini. Umar Mahdor. Umar. Capek. Ribet. Nanti kalau cepat. Ya Umar Mahdor. 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 Kalau bisa gitu ya, nggak apa-apa buat lucu-lucuan. Kan orang aneh-aneh kan Pakai endor sekarang Endor Lama-lama jadi kendor Kenapa pakai kendor Udah lezat sekali, udah menyatu Kendor 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 Sudara Coba-coba-coba nih Kalau ada waktu jawab ya Jadi kecintaan kami sama Habib ini tidak perlu diragukan lagi saya ini mukibin berat Habib itu pinjam motor saya pinjam motor saya itu katanya satu hari, dua hari, tiga hari empat hari, nyampe satu minggu nyampe satu bulan biar dikembalikan setelah dapat kabar cubu-cubu digadikan saya saja ikhlas kok masih diragukan apa itu cinta kami dengan para haba-haba saya punya pikiran itu durian kita maafin bahkan ada Habib yang datang ke tempatku minta santri bahkan ada santri putri yang coali cerita umur 18 tahun diminta, padahal beliau umurnya sudah 52 dan pada akhirnya ya saya bilang, Habib saya tidak berwenang untuk kancingan minta izin sendiri sama walinya, kemudian nemuin sama wali mungkin wali santrinya juga karena tak tim sama saya jadi anaknya diberikan setelah punya anak setelah nikah dengan beliau ditelantarkan pada akhirnya ini, santri ini dicerik punya anak satu masih muda banget tapi akhirnya apa yang terjadi saya yang jadi tumbal ada figura ada figura besarnya segini ini ini biasanya kalau di pasar itu sekitar 500-600 beliau jual sama saya 4 juta saya bilang mohon maaf punyanya uang saya ini cuma 500 ribu jadi udahlah gak usah jual sama saya ini sedikas aja sama Habib apa yang terjadi iya tetep oh ya bahkan melaknam pada akhirnya saya hutang-hutang itu asli itu namanya mukhibin loh mukhibin berlihat saya ini mukhibin kelas kakak walaupun saat ini udah berkecamuk tentang menasap ya saya kalau tempat depan HBHM siapapun HBHM-nya ya apa itu menunduk tapi akhir-akhir ini masa awal saya itu sering Habib-HBHB itu hutang sama saya gak dibayar sering sering jadi gak perlu saya sebutkan lah banyak pokoknya banyak jadi ini yang apa itu menjadikan rakyat Indonesia ini gunda rakyat Indonesia itu penuh dengan pertanyaan masuk iya ada duriati rasul seperti itu gitu loh jadi di Indonesia ini bukan berarti tidak percaya dengan silsilah HBF silsilah Bialawi nyambung rasul bukannya tidak percaya eh hanya eskal jadi beliau-beliau ini benar-benar duriati rasul apa tidak gitu loh masuk duriati rasul seperti itu gitu loh pokoknya kami selalu cinta dengan duriati rasul tapi kalau ada oknum kalau ada ada siapalah kemudian nasabnya keliru kemudian apa itu akhlaknya keliru sampai kapanpun kita semua juga tidak hormat ini bapak-bapak ini ada yang saya tanya kamu yang beredar ini duriati rasul yang beredar ini apa habib-habib yang beredar ini yang akhlaknya tidak seperti itu kamu percaya gak kalau beliau itu juryahnya rasulullah gak percaya ini ini tamu-tamu ini gak percaya semua yang asli aku yakin beliau percaya yang asli bila mana akhlaknya memper-memper gitu pak gitu pak kemudian Terima kasih.